Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar ananda yang soleh dan soleha Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat belajarnya ya Anak-anakku hari ini kita akan belajar Di tema 4, hidup bersih dan sehat Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah Pembelajaran 2 dan 3 Nah sebelum kita masuk ke pelajaran Ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmala Bismillahirrohmanirrohim Nah ananda semuanya simak baik-baik ya Pembelajaran kita hari ini Pembelajaran 2 Halaman rumah Dayu bersih dan sehat Halaman rumah bebas dari sampah Disana juga ditanam bunga-bunga Halaman rumah menjadi asri dan indah Sekarang perhatikan gambar berikut Apa yang dilakukan Dayu dan keluarga ya Ya benar Yang dilakukan Dayu dan keluarga adalah kerja bakti membersihkan halaman rumah Lalu sikap apakah yang ditunjukkan Dayu dan keluarga Sikap yang ditunjukkan Dayu dan keluarga adalah Bekerja sama dengan kompak Membagi tugas dengan adil Melakukan tugas masing-masing dengan baik Ayo berdiskusi Dayu dan keluarga bekerja bakti membersihkan halaman rumah Halaman rumah menjadi bersih, asri, dan indah Dayu dan keluarga juga sering melakukan kegiatan bersama yang lain Mereka menunjukkan persatuan dalam keberagaman Selanjutnya amati gambar di bawah dengan teliti ya Ada gambar 1 dan gambar 2 Jawablah pertanyaan berikut sesuai isi gambar ya Yang pertama Apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 1 Yang kedua Apa kegiatan Dayu dan keluarga pada gambar 2 Yang ketiga Mengapa kegiatan seperti gambar 1 dan 2 perlu dilakukan Yang keempat Yang keempat Apa yang harus dilakukan agar terwujud sikap kebersamaan dalam keluarga Dan yang kelima Apa yang akan terjadi jika sikap kebersamaan tidak ada dalam keluarga Nah jawablah di buku latihanmu lalu kumpul kepada ibu guru ya Ayo berlatih Sudah tahukah kamu apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga Coba perhatikan cerita Dayu berikut Halaman rumah merupakan tempat penuh kesan bagiku Di sana keluarga ku sering kerja bakti bersama Di sana tempat berkumpul dan saling bercerita satu sama lain Di sana juga tempat berolahraga di pagi hari Hidup dengan kebersamaan itu menyenangkan Kebersamaan merupakan perwujudan sikap persatuan Nah selanjutnya Tahukah kamu sikap apa saja yang harus dimiliki Agar dapat terwujud rasa persatuan dalam keluarga Coba bahas dengan temanmu Isikan hasil bahasanmu pada tabel berikut ya Lalu kirimkan ke ibu guru Sesuai contoh berikut Biasakan sikap-sikap tersebut dalam kehidupanmu sehari-hari ya anak-anak Nah pernahkah kamu melakukan kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di rumah? Pasti pernah ya Contohnya seperti Saling kerjasama, membersihkan rumah dengan membagi tugas secara adil Selanjutnya bacalah teks di bawah ini dengan lafal dan intonasi yang tepat ya Halaman Rumah Dayu Indah dan Asri Halaman Rumah Dayu Indah dan Asri Di sana ada bunga-bunga indah yang tersusun rapi Banyak kumbang dan kupu-kupu yang hinggap di atas bunga Ada juga pohon rindang yang dijadikan tempat untuk berteduh Di bawahnya ada tempat duduk yang tersusun rapi Ada juga tempat dayu dan teman-teman biasa bermain Halaman rumah terasa sejuk dan nyaman Halaman rumah dayu bebas dari sampah Di halaman tidak ada sampah yang berserakan Sampah-sampah selalu dibuang pada tempatnya Sampah dipisah menjadi dua bagian Ada sampah organik dan ada sampah anorganik Semua anggota keluarga bertanggung jawab menjaga kebersihan Halaman rumah dayu merupakan contoh lingkungan rumah yang menyehatkan Nah anak-anak, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sampah organik? Ya jadi sampah organik merupakan Sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang dapat terurai secara alami Contohnya sisa sayuran, daun, atau kayu Selanjutnya sampah anorganik Sampah anorganik merupakan sampah yang berasal dari berbagai macam proses Dan tidak bisa terurai secara alami Contohnya seperti sampah kaca, kaleng, atau besi Ayo mengamati Sudah tahukah kamu bahwa halaman rumah yang bersih itu menyehatkan? Amati gambar di bawah dengan teliti ya Informasi apa saja yang dapat kamu berikan dengan melihat gambar tersebut Coba ceritakan isi gambar dengan benar Tulislah di buku latihanmu lalu kirim ke ibu guru ya Pembelajaran 3 Ayo bernyanyi Nyanyikan kembali lagu membuang sampah bersama temanmu Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah Perhatikan tanda dinamikanya Tanda garis tebal berarti dinyanyikan keras Tanda garis bergelembang dinyanyikan lembut Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa Mari bernyanyi dengan memperhatikan tanda dinamikanya Jangan membuang sampah di mana-mana Jagalah kebersihan di lingkunganmu Sampah di rumahmu Sampah di halaman Sampu dan bersihkan Taruh di tempatnya Sampu dan bersihkan Taruh di tempatnya Selanjutnya amatilah percakapan berikut Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Manusia selalu membuang sampah ke sini Jika kamu jadi manusia Apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya Kalau tidak rumah akan kotor dan bau Rumah juga akan menjadi sarang penyakit Karena banyak kuman Setuju Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat Ayo berlatih Jawablah pertanyaan berikut Berdasarkan teks percakapan ya Nomor 1 Apa isi percakapan cicak dan kecoa? Nomor 2 Mengapa di sekitar kecoa banyak sampah? Nomor 3 Bagaimana pendapatmu dengan sikap cicak dan kecoa? Nomor 4 Apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah berserakan? Yang terakhir Apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Jawablah di buku latihanmu Kirimkan ke ibu guru ya Anak-anak ayo berdiskusi Isilah teka-teki silang berikut dengan benar ya Mendatar Nomor 1 Tidak bersih atau terkena noda Sama artinya dengan kotor Nomor 2 Barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi Sama dengan Sampah Yang menurun Binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit yaitu Kuman Yang terakhir Sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera penciuman yaitu bau Selanjutnya ayo membaca Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat ya Hindari rumah yang tidak bersih Rumah yang tidak bersih harus dihindari Rumah yang tidak bersih banyak kuman Kuman inilah yang menyebabkan penyakit Jika sakit berbagai kegiatan akan terganggu Badan akan terasa lemah dan lesu Napsu makan pun akan berkurang Rumah yang tidak bersih banyak menyebabkannya Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah Sampah akan menumpuk dan menjadi bau Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit Berdasarkan teks tersebut Apa kira-kira isi teks tersebut ya Ya isi teks tersebut membahas tentang Akibat rumah yang tidak bersih dan penyebabnya Selanjutnya apa akibat jika rumah tidak bersih Akibat rumah tidak bersih adalah Akan terdapat banyak kuman yang menyebabkan penyakit Amatilah gambar di bawah dengan teliti ya Apa isi gambar yang kamu amati Apa pendapatmu tentang gambar itu Pujilah pemahamanmu Tulislah hasil pengamatanmu atas gambar pada kolom berikut Contohnya Rumah tidak bersih Rumah yang tidak bersih sangat tidak nyaman untuk ditempati Banyak barang-barang yang tidak diatur dengan rapi Selain itu banyak sampah berserakan di mana-mana Rumah yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit Yang membahayakan kesehatan kita Ayo mengamati Amati kembali gambar rumah yang tidak bersih sebelumnya Ada mainan dan potongan kertas berserakan Perhatikan gambar berikut Ada layang-layang dan potongan kertas Gambar layang-layang merupakan bangun datar Bangun datar mempunyai ruas garis Masih ingatkah kamu dengan ruas garis pada bangun datar? Mari kita diskusikan ruas-ruas garis pada bangun-bangun datar berikut Layang-layang merupakan bangun datar Memiliki 4 ruas garis 1, 2, 3, 4 Potongan kertas berbentuk jajar genjang Memiliki 4 ruas garis 1, 2, 3, 4 Selanjutnya potongan kertas berbentuk trapezium Memiliki 4 ruas garis 1, 2, 3, 4 Selanjutnya ayo berlatih Tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun datar berikut Tulislah di buku latihanmu Lalu kumpul ke ibu guru ya Baiklah ibu rasa cukup pembelajaran kita hari ini ya anak-anak Jangan lupa dikerjakan tugasnya Semoga bermanfaat untuk kita semua Sebelum ibu akhiri marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillahirrabbilalamin Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh